B.T.T.H. Seperti biasa, pemanasan dulu bro, sebelum tayang besok. Bab seribu kita tersenyum pahit dalam menghadapi kemarahan nutility devouring flame. Tetua berwajah gelap ke abu-abuan ragu sejenak sebelum menjawab dengan jujur, Hun Yuan Tian's Deat Li Silence Gate telah direnggut oleh Xiaoyan. Saat ini, formasi tidak lengkap. Selain itu, Xiaoyan telah menggunakan kekuatan gerbang keheningan kematian untuk melindungi pasukan aliansi. Tentara aliansi kemudian menggabungkan serangan mereka dan dengan paksa menghancurkan area yang dijaga oleh Hun Yuan Tian. Bajingan, suatu hal yang penting sebenarnya telah dicuri. Apa gunanya menjaga kamu di sekitar? Kilatan sengit langsung melintas di mata nihiliti devouring flame ketika dia mendengar ini. Matanya padat saat dia menatap Hun Yuan Tian. Setelah itu, dia membanting tangannya dengan keras dan ruang hancur. Sebuah nyala api hitam mendarat di tubuh Hun Yuan Tian dengan kecepatan seperti petir, menyebabkan Hun Yuan Tian yang sudah terluka memiliki aura lelah. Dia mengatupkan giginya dan hanya bisa menerima serangan itu dengan tenang. Posisi nihiliti devouring flame di klan Hun pada dasarnya sebanding dengan Hun Tian Di. Tanpa keberadaannya, itu tidak mungkin bagi klan Hun bertahan hingga sekarang. Nihiliti pak tidak ada gunanya marah sekarang. Tentara aliansi tidak menderita banyak kerugian. Di sisi lain, kita telah menghabiskan daya hidup di dalam tubuh kita. Tidak mungkin bagi kita untuk menggunakan formasi itu lagi. Elder berwajah gelap ke abu-abuan hanya bisa menghela nafas setelah melihat adegan ini. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan mengejar. Meskipun Hun Yuan Tian telah melakukan kesalahan yang sangat bodoh, dia juga seorang veteran dari klan Hun. Membunuhnya saat ini akan menjadi kerugian besar bagi klan Hun. Denihiliti devouring flame memiliki ekspresi gelap dan suram. Dia melirik tentara aliansi di kejauhan. Meskipun aliansi telah mengalami beberapa kerugian di dunia kematian, itu jelas tidak terlalu serius. Kekuatan bertarung mereka masih sangat kuat. Mari mundur untuk hari ini. Nihiliti, lakukan. Suara dingin yang dingin tiba-tiba bergema di samping telinga para ahli dari klan Hun sementara yang kedua diam. Tubuh mereka bergetar. Suara ini milik Hun Tian Di. Hum, petik 1, petik 1. Denihiliti devouring flame mendengus dingin setelah mendengar ini. Dia sekali lagi menatap tajam ke arah pucat yang terlihat Hun Yuan Tian. Namun, dia tidak melanggar perintah Hun Tian Di. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan tubuhnya tiba-tiba membengkak liar. Semburan api hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Dalam sekejap mata, itu sudah menyapu seluruh dunia. Hutan hijau subur dari pegunungan Burial di bawah telah berubah menjadi abu dalam sekejap. Bahkan bebatuan gunung pun berubah menjadi debu. Perhatian tentara aliansi melonjak setelah melihat aksi nihiliti devouring flame ini. Ekspresi Xiao Yan sangat serius ketika dia naik ke udara. Yi kecil tampak garang saat berdiri di pundaknya. Deping purifing lotus-lotus flame tersebar di langit dan berubah menjadi tirai api besar, yang mengelilingi pasukan aliansi. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan saat ini, ia mampu dengan mudah melepaskan kekuatan api lotus demonik pemurnian sepenuhnya. Mengaung, mata dingin es misiliti devouring flame menatap Xiao Yan. Seekor binatang buah seperti raungan keluar dari tenggorokannya. Segera, tubuhnya, yang membengkak menjadi seribu kaki tiba-tiba meledak. Bang, petik satu petik satu. Ledakan tiba-tiba menyebabkan seluruh tempat bergetar dengan kasar. Api hitam menutupi langit. Api hitam itu tampaknya mulai berkumpul dengan kecepatan yang sangat menakutkan di tempat nihiliti devouring flame meledak. Dalam waktu singkat, lubang api hitam berputar cepat muncul di langit di tempat itu. Banyak ahli dari klan Hun tampaknya telah menerima perintah ketika mereka melihat lubang hitam terbentuk. Mereka semua bergegas maju tanpa sepatah kata pun diucapkan. Setelah itu, mereka menembak ke lubang hitam. Mereka akan segera melarikan diri. Petik satu petik satu. Ekspresi Leying dan yang lainnya berubah setelah melihat adegan ini. Banyak ahli dengan cepat naik ke udara. Powerful Doki melesat satu demi satu tanpa membutuhkan pesanan apapun. Akhirnya, mereka menghancurkan menuju lubang hitam dari segala arah. Hum, petik satu petik satu. Menghadapi serangan sengit tiba-tiba dari banyak ahli tentara aliansi. Mendengus dingin tiba-tiba memancar dari nihiliti devouring flame di dalam lubang hitam. Segera, api hitam meletus seperti gunung berapi. Melonjak keluar dan bertabrakan langsung dengan banyak serangan. Setelah itu, kekuatan melahap meletus dan dengan liar menelan banyak serangan. Berusaha pergi. Ini tidak akan begitu mudah. Petik satu. Xiao Yan dengan jelas menemukan targetnya. Dia tertawa dingin ketika segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Sepuluh ribu kaki tubuh perlahan muncul. Kemarahan divin musim semi kuning yang dilepaskan oleh jiwa di negara miliknya memiliki kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada pemusnahan api lotusnya. Ini adalah serangan yang sangat menekan terhadap para ahli itu, yang kekuatan spiritualnya lebih rendah darinya. Kerusakan jiwa seseorang bukanlah sesuatu yang bisa dipulihkan dari hanya beristirahat. Mau, petik satu, petik satu, saat sosok itu muncul, serangan spiritual yang menggemparkan bumi melesat dengan kecepatan mengejutkan. Bahkan kekuatan melahap api hitam itu telah dihancurkan dengan paksa di bawah serangan spiritual ini. Serangan spiritual dengan kejam menabrak lubang hitam. Segera, tubuh setidaknya seratus ahli dari klan Hun meledak dan berubah menjadi kabut berdarah, yang tersebar di dalam lubang hitam. Lubang hitam juga mulai bergetar hebat di hadapan kepala ini atas serangan spiritual. Ada erangan dalam yang dipancarkan samar-samar. Jelas, Nutility Devouring Flame tidak mampu menahan serangan seperti itu. Menyerang bersama. Petik satu, petik satu. Xiaoyan menangis dengan suara yang dalam. Dia mengerutkan kening setelah melihat bahwa itu kemarahan di fin kuning musim semi tidak mampu menghancurkan lubang hitam meskipun memiliki beberapa efek pada itu. Dengan Guyuan ditahan, seluruh pasukan aliansi tidak keberatan dengan beberapa perintah Xiaoyan. Bahkan Lei Ying dan yang lainnya diam-diam mengangguk setelah merasakan betapa hebatnya kekuatan spiritual Xiaoyan. Melihat dari kekuatan pertarungan, Xiaoyan sudah sebanding dengan mereka. Oleh karena itu, sekelompok besar ahli dengan cepat naik ke langit setelah mendengar teriakan Xiaoyan. Berbagai keterampilan dou yang berbeda digunakan saat ini. Setelah itu, seluruh tempat berguncang di bawah serangan besar dan kuat. Serangan padat menyebabkan bahkan seseorang dengan kekuatan nihiliti devouring flame merasakan kulitnya menjadi mati rasa. Bas-bas. Beberapa suara berdengung bergegas dipancarkan dari dalam lubang hitam di hadapan jajaran yang menakutkan seperti itu. Segera setelah itu, seseorang bisa melihat cahaya hitam yang tak berujung meletus darinya. Akhirnya, sinar cahaya hitam yang menutupi langit bertabrakan dengan serangan tentara aliansi. Segera, energi menakutkan yang tak terlukiskan menyebar liar di langit. Seluruh jajaran pegunungan dipotong menjadi dua oleh ombak. Aratus ribu kaki selokan besar membentang dari pegunungan ke Cakrawala. Tahan mereka kembali. Kita tidak boleh membiarkan mereka pergi dengan giok kuno. Petik satu. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya melesat ke arah kembang api yang cemerlang di langit saat dia berteriak keras. Sembilan petir-petir palang. Petik satu. Pembakaran api nyala langit. Petik satu. Yellow Spring Divine Anger. Petik satu. Petik satu. Petik satu. Petik satu. Petik satu. Seluruh anggota pasukan aliansi yang benar-benar kuat telah melepaskan serangan terkuat mereka saat ini. Segera, penampilan langit berubah. Para pengamat di kejauhan merasakan hati mereka bergetar karena ketakutan. Beberapa individu yang lebih lemah langsung jatuh ke tanah. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan serangan kekuatan seperti itu. Bastard. Petik satu. Petik satu. Menghadapi serangan mengerikan seperti itu. Kutukan yang mengiritasi juga dipancarkan dari nihiliti devouring flame di dalam lubang hitam. Dia tidak mampu menahan serangan seperti itu. Ci. Petik satu. Petik satu. Itu serangan menakutkan telah tiba hampir seketika. Namun, serangan itu akan menyerang lubang hitam ketika sosok tinggi tiba-tiba muncul dalam sekejap. Ekspresinya gelap dan serius sementara tangannya tiba-tiba merobek ruang di depannya. Serempak retak besar seluas seratus ribu kaki meletus dan menelan semua serangan kuat dari kelompok Xiaoyan. Hun Tianti. Petik satu. Petik satu. Ekspresi Xiaoyan tenggelam setelah dia melihat sosok yang telah campur tangan. Ruang di samping Xiaoyan berfluktuasi setelah Hun Tianti muncul. Bu Yuan muncul dari sana. Pada saat ini, rambut panjang yang terakhir berantakan. Aura, yang menyebabkan bahkan Xiaoyan menjadi takut, diam-diam menyebar, menyebabkan ruang sekitarnya terus melanggar dan memperbaiki. Sungguh hebat Xiaoyan. Petik satu. Hun Tianti awalnya wajah tenang ditutupi dengan niat membunuh gelap dan dingin pada saat ini. Dia secara alami mengerti bahwa itu tindakan Xiaoyan mencuri gerbang keheningan kematian telah benar-benar merusak rencana Klan Hun yang sangat merusak tentara aliansi di tempat ini. Mata Xiaoyan juga gelap dan serius saat dia menatap Hun Tianti. Dia tidak menyembunyikan keinginan membunuh di matanya. Dia juga ingin membunuh Hun Tianti. Bu Yuan, anggaplah dirimu beruntung kali ini. Namun, aku sudah mengumpulkan semua jade kuno. Setelah aku maju ke kelas Dou Di, tiga klan kamu dan aliansi Sky Mansion akan benar-benar tersingkir dari benua Dou Ki. Petik satu. Hun Tianti memandang Xiaoyan sebelum matanya berbalik ke arah Bu Yuan. Senyum dingin yang padat perlahan terangkat di wajahnya. Tubuhnya perlahan ditarik kembali. Akhirnya, dia melangkah ke lubang hitam. Lubang hitam berguncang dan dengan cepat menghilang. Setelah itu, api hitam yang menutupi tempat dengan cepat memucat. Bu Yuan, tunggu saja. Lain kali kita bertemu, kalian semua akan gemetar dan membungku di bawah kakiku. Haha, lubang hitam menghilang. Namun, tawa gelap dan dingin Hun Tianti terus bergema di langit untuk waktu yang lama. Xiaoyan melihat ke tempat di mana lubang hitam telah menghilang. Ekspresinya dingin saat dia tanpa sadar mengepalkan tangan erat-erat. Itu tidak terduga bahwa itu upaya gabungan dari tiga klan dan aliansi Sky Mansion tidak mampu menahan klan Hun kembali. Yang terakhir benar-benar terlalu kuat. Terima kasih telah menonton!